Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi hari ini untuk jam 2 siang kita mau sama-sama belajar multimedia boleh tolong ditayangkan Judulnya adalah make progress not excuses Mari kita buat kemajuan nyata dalam kehidupan kita bukan membuat alasan Kenapa? Karena progress dan excuse they don't get along Yang namanya kemajuan dan yang namanya alasan mereka tidak berteman Dari dulu udah musuhan Hidup adalah pilihan Kalau anda memilih kemajuan atau progress Saya percaya hidup anda gak ada tuh alasannya sama sekali Anda akan cari jalan pokoknya supaya dapat Tapi kalau hidup anda memilih excuses memilih alasan Percaya sama saya didoain juga gak ada progressnya Karena anda lebih suka berteman dengan alasan Nah judulnya siang hari ini adalah make progress not excuses Kenapa? Karena kita sudah masuk ke bulan 12 Literally hari ini tanggal 1 kita masuk di bulan yang terakhir Begitu cepat berlalu Jadi kita masuk nih di dalam musim yang baru 1 Desember Judul besarnya adalah time for thanksgiving and reflection Kenapa? Ini waktu yang terbaik Di akhir tahun adalah waktu yang terbaik untuk kita mengucap syukur Pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita Amin? Coba nengok kiri kanan masih lengkap Pemeliharaan Tuhan sempurna Amin? Dan kita juga refleksi diri Apa sih yang masih belum berkenan kepada Tuhan? Ayo koreksi adalah nutrisi Tuhan Kami butuh nutrisi yang baru lagi Supaya kami lebih baik di dalam engkau Nah saya bagi dua di ibadah yang jam 4 ini Judulnya make progress not excuses Di ibadah yang kelima maturity in Christ Makanya tadi waktu duduk disitu baru merhatiin Oh iya ada tulisan-tulisannya baru ngeh saya Nah kata thanksgiving Kenapa harus berhubungan dengan thanksgiving? Waktu saya renungkan saya tahu kebenaran firman Tuhan dulu Saya pikir thanksgiving, thanksgiving aja Tapi ternyata thanksgiving itu kan dirayakan di hari Kamis keempat setiap bulan November Jadi kalau tahun 2019 ini kan jatuhnya 28 Berarti baru tiga hari yang lalu Dan thanksgiving itu kalau saya buka dari history-nya Makanya saya taruh disitu tulisan history Penasaran saya Kenapa orang ngucap syukur harus sama hari itu aja satu? Kenapa berterima kasih thanksgiving cuma kudu di hari itu Di minggu keempat hari Kamis, emang gak bisa hari lain? Kenapa hari itu yang ditentukan? Ternyata begitu saya buka history-nya Thanksgiving itu adalah sejarahnya Di awal musim gugur menjelang winter di Massachusetts Tahun 1621 itu adalah perayaan perdana Jamuan syukur atas panen raya pertama Jadi dulu habis perang, hancur semua Terus kemudian mereka mengulang kembali Mencoba menghidupi semua yang bekas perang tersebut Kalau bangun pabrik itu belum jadi Masa itu industrialisasi belum masuk Industrialisasi 1700-an baru masuk Akhirnya mereka ngapain untuk memulihkan keadaan setelah perang Mereka bercocok tanam Bercocok tanam gagal Namanya juga tanahnya bekas perang Bercocok tanam gagal lagi Sampai dengan 1621 bercocok tanamnya berhasil Dan mereka mendapatkan panen raya pertama Begitu dapet sayurnya, begitu dapet buahnya, peternakannya Makanya suka disediakan tergi kan ya Begitu wah jadi semuanya Dirayakanlah besar-besaran Semuanya makan diundang seluruh penduduknya, petaninya, pemilik lahannya Duduk bersama di meja panjang Dan dinyatakan sebagai Thanksgiving Lalu kemudian di tahun 1941 Ini kalau anda mau lihat sejarahnya bahkan lukisannya Itu begitu bagus judulnya The Colonial Pilgrim Harvest meal namanya Lalu kemudian tahun 1941 Dideklarasikanlah sebagai hari libur nasional di Amerika Jadi begini Bapak Ibu Pas saya baca ini Saya mengucap syukur sama Tuhan buat satu kebenaran yang Tuhan ingatkan Tidak akan ada yang namanya hari Thanksgiving Yang perlu dirayakan jika tidak ada masa tuayan tersebut Betul? Kalau gak ada hasil panen, ngapain dirayakan? Justru istilah Thanksgiving itu dirayakan gara-gara ada hasil panennya Bagaimana dengan kehidupan kita? Anda percaya ini adalah masa penuaian? Kalau ini masa penuaian layaklah kita memuji menyembah Tuhan Layaklah kita menyatakan ini Thanksgiving kami Tuhan Karena ini hasil tuayan saya Disitu saya bilang Tuhan Jangan-jangan selama ini kita cuma angkat tangan Mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita Pertanyaannya Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Sudah bawa hasil tuayan? Kalau belum apa yang mau dirayakan? Yang dirayakan adalah apa yang kita dapat? Kita diberkati, kita mengucap syukur Kita disembuhkan, kita mengucap syukur Kita naik jabatan, kita mengucap syukur Yang kita terima Pertanyaannya Thanksgiving yang buat Tuhan mana? Yang dihidangkan ini jiwa-jiwa yang dimenangkan Buat hormat kemuliaan nama Tuhan Hasil tuayan yang dihidangkan Buat hormat kemuliaan nama Tuhan That's the real Thanksgiving Anda akan mengucap syukur pada saat jiwa dimenangkan Buat hormat kemuliaan nama Tuhan Makanya saya ingatkan lagi gambar ini berulang-ulang Jika Anda percaya ini masa penuaian Dan beneran Anda ambil bagian di dalamnya Mana? Sudah tanggal 1 Desember Berapa jiwa yang Anda sudah doakan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau kita sedang sibuk dengan urusan kalangan sendiri? Kita terlalu sibuk dengan urusan ibadah kalangan sendiri Bagaimana dengan mereka di luar sana? Yang bukan kalangan sendiri Ternyata Tuhan ada pesan disini Nah masuk di Thanksgiving Thanksgiving yang mana yang kamu naikkan? Yang kamu dapat apa yang memuliakan nama Tuhan? Ingat baik-baik ini adalah bulan Desember Sudah bulan 12 Sudah menjelang mengakhiri dari the year of new birth Kita tahu bahwa yang membedakan antara murid dengan pengunjung adalah mereka yang berbuah Mari kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-8 Yuk sama-sama 3, 2, 1 Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Katanya apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Bapak Ibu waktu kita menghadapi perubahan musim Setiap perubahan musim itu pasti ada ujiannya Jadi kayak kita pindah dari Aintate kepada tahun P Itu ada ujiannya Nanti kita berpindah lagi musim dari the year of new birth Kepada the year of new dimension Itu akan ada lagi ujiannya Setiap musim berganti pasti ada ujiannya Kalau murid tahu benar bahwa ujian adalah kesempatan Kalau pendatang melihat ujian sebagai hambatan Makanya orang yang berbuah tahu ini kesempatan Karena ini musim baru ini kesempatan buat saya berbuah Kalau kita melihat ujian sebagai kesempatan Maka kita akan keluar menjadi pemenang atau victor Tetapi kalau kita melihat ujian itu sebagai hambatan Kita akan keluar sebagai victim atau sebagai korban Bagaimana cara pandang kita? Apakah lewat setiap ujian kita semakin baik, better Atau kita semakin pahit atau bitter? Ini menentukan Makanya waktu bicara tentang harvest Kita bicara tentang pentakosta ketiga Yang adalah harvest terbesar Mari kita sama-sama baca Apa yang menjadi reminder yang Tuhan ingatkan bagi kita semua Di Galatia 6 ayat 7 sampai 9 Yuk baca dengan keras yuk Jangan sesat apa katanya? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu 9 Janganlah kita jemuh-jemuh disuruh apa? Berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Artinya kalau anda menjadi better Anda akan menuai Tapi kalau lewati setiap cobaan hidup Lewati setiap tantangan hidup Anda menjadi bitter atau pahit Anda menjadi lemah Itulah sebabnya penting bagi kita untuk melihat Bagaimana investasi Karena gak mungkin menuai kalau gak menabur Betul? Bagaimana taburan kita selama 11 bulan ini Udah berlalu kan? Udah gak bisa diapa-apain Cuma bisa disyukuri atau disesali Mari kita lihat sama-sama Waktu dikatakan jangan jemuh berbuat baik Sebetulnya ya Kalau kita cuma buat baik aja Sebetulnya nih Kita sudah mencerminkan Kristus Amin Makanya dikatakan kejahatan akan menang Bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa Dan itu ditegaskan kembali dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7 Kita baca firman Tuhan ya Anak-anakku janganlah Membiarkan seorang pun menyesatkan kamu katanya Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah Benar Sama seperti Kristus adalah Benar Seharusnya sih Melakukan kebenaran Itu mestinya gak jadi masalah buat kita Karena kita adalah cerminan yang kita sembah Yang bawah yuk Yakobus 4 ayat 17 Jadi Jika seorang tahu nih Bagaimana Ia harus Berbuat baik Tapi Dia tidak melakukannya Sama aja dengan Berdosa Oleh sebab itu Dunia yang makin gelap ini Banyak yang bilang sih Jina tapi kan dunia makin gelap Jina tapi kan dunia makin hambar Oh itu saya tahu Dan sudah tertulis di Alkitab Justru dunia semakin gelap Justru dunia semakin hambar Si predikat garam dan terang Mestinya makin signifikan Mestinya Itulah esensi dari kata Impact Tahu gak arti dari kata Impact dampak Kalau kehadiranmu Tidak memberikan dampak Sama sekali di dunia ini Maka ketidakhadiranmu Juga gak ada Rasanya sama sekali Mestinya sebagai garam dan terang Kehadiran kita Selalu membawa Dampak Atau impact Makanya ini adalah waktu Selain kita mengucap syukur Ini juga waktu Buat kita refleksi diri Memasuki The year of new dimension Ayat ini menjadi ayat emas Saya juga baru taunya kemarin Padahal ini saya siapkan Dari kemarin pagi Sebetulnya Saya baru terimanya kemarin sore Setelah MDPJ Bahwa tahun depan Itu adalah The year of new dimension Dan ini menjadi ayat emas Tapi mari kita sekarang Renungkan dulu ayat ini Sebelum kita nanti akan Terjemahkan lagi di tahun depan Mari kita sama-sama baca 2 Korintus 3 ayat 18 Dan Kita semua mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang Tidak berselubung Dan karena kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Maka kita New dimension ya Diubah menjadi Serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaannya Yang semakin Besar Sebab kita adalah Cerminan yang kita sembah Mustinya Kalau kita melakukan Kebaikan Mustinya Kalau kita melakukan Kebenaran Waktu kita ngaca Kita melihat Bahwa kita adalah Cerminan yang kita sembah Mustinya Kalau kita menjadi Serupa Diubah menjadi serupa Dengan gambar Kristus Mestinya sih orang datang Berbondong-bondong kepada engkau Orang berbondong-bondong kepada dirimu Kenapa? Karena engkau punya Yesus yang luar biasa Karena engkau baiknya luar biasa Sorry ya Mestinya sih Anda sudah berbuah banyak Mestinya sih Saya sudah berbuah banyak Tetapi mungkin Yang belum kita lakukan Adalah berbuat baik Dan Benar Itulah sebabnya Waktu ada kata semakin Semakin itu bicara tentang progres Makanya judulnya adalah Make progress Not Excuses Mestinya Semakin hari Semakin ada Progresnya semakin serupa Dengan kata lain Tanggal 1 Desember Mestinya Lebih benar dari 1 Juli Tanggal 1 Desember Mestinya Lebih kuat Di dalam Pemahaman tentang Alkitab kita Daripada 1 Agustus Betul? Itu namanya progres Mestinya nih hari ini Tanggal 1 Desember Kita lebih suci Lebih kudus Dibandingkan 1 November Itu namanya ada Progres Pertanyaannya Adakah progres tersebut Atau justru kita stuck Justru kita terjebak Justru kita tahu Sebetulnya kita harus Maju ke depan Kita tahu kita harus Punya progres Tapi kita terjebak Dalam rutinitas Busy But going nowhere Lalu kemudian Saya gambarkan Tuhan maksudnya Seperti apa sih Balik lagi Now I know What stuck is all about Saya baru ngerti Apa artinya stuck Atau terjebak Stuck adalah Anda Di lingkaran yang tengah Yang berwarna biru tua Lingkaran yang tengah Stuck Adalah karena Anda Takut melangkah Ke masa depan Anda punya penyesalan Di masa lalu Jadi maju Enggak Mundur juga Enggak Makanya namanya Stuck Terjebak Ke kiri Juga enggak Ke kanan Juga enggak Terjebaknya di mana Sibuk dengan urusan As aja Untuk kalangan Sendiri KKR Marilah Datanglah Terima keselamatan Ada bintang kecil Bawahnya Untuk Kalangan Sendiri Marilah Datanglah Pakai brosur Dibagiin kemana-mana Yang sakit Akan disembuhkan Yang terbeban berat Akan dilepaskan Ada bintang kecil Di bawahnya Apa tulisannya Untuk Kalangan Sendiri Engkau akan diselamatkan Ada bintang kecil Di bawahnya tulisannya Untuk Kalangan Sendiri Kapan berbuahnya Kapan kasih hasil Tuayan kepada Tuhan Kalau dibilang Mendapatkan keselamatan Untuk kalangan sendiri Berarti selama ini Kita belum selamat Berarti kita hanya sibuk Dengan urusan As How about them Bagaimana dengan mereka Yang belum mengenal Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Makanya kita jadi Stuck di tengah Sibuk dengan kegiatan Apalagi udah mau natal Kegiatan natal Kegiatan ulang tahun Kegiatan conference Kegiatan macam-macam Stuck di dalam Sibuk dengan urusan kita sendiri Sibuk dengan urusan kalangan Sendiri Begitu ditanya Baru bengong Iya belum bawa jiwa loh Tapi gue tiap hari Datang ke gereja Tiap hari aktif di gereja Begitu ditanya Mana hasil tuayannya Mana yang mau dihidangkan Di meja Sebagai Thanksgiving meals Gak ada Lagi sibuk Sibuk melakukan Untuk kalangan Sendiri Regret penuh Dengan penyesalan Tapi gak berani Melangkah ke depan Supaya kita bisa Moving forward Supaya kita bisa Dapat progress Atau kemajuan Gak melulu Tentang alasan Saya banyak belajar Dari Warren Buffett Warren bilang begini It's a good idea To review past Mistakes Before committing new one Sebelum kita masuk 2020 Dan buat Komitmen yang baru Tolong di review Kesalahan yang lama Memang koreksi Adalah nutrisi Memang gak enak Denger firman Sore hari ini Tapi kita harus Mengkoreksi diri kita Sebelum bikin janji Baru sama Tuhan By the way Yang bisa di review Itu cuma masa lalu Betul? Kita gak bisa review future Karena future Belum terjadi Kita cuma bisa review past Bagaimana dengan Kehidupan kita Sebelas bulan ini Masa gak ada satu jiwa juga Yang dimenangkan Masa sudah segini aktifnya Di gereja Masa belum ada yang bertobat Lewat hidupmu Masa udah sering kali ke gereja Gak ada orang yang nengok Lihat betapa baiknya Allahmu Jangan-jangan We are stuck In our routine Untuk kalangan Sendiri Ini waktu saya siapkan ini Dapat begini Saya nulisnya Saya denego sama Tuhan Tuhan du Ngomongnya gak enak Tuhan Tapi kata Tuhan You are my messenger Harus sampaikan ini Karena ini yang Tuhan tunggu Menjelang kita mengakhiri 2019 Coba bilang kiri kanan Masih ada kesempatan Satu bulan lagi Bawa hasil tuwayat Mari kita lihat ya Kita baca bahasa Indonesia Yuk 3, 2, 1 Adalah Baik Untuk meninjau ulang apa Kesalahan yang lalu Sebelum Berkomitmen Untuk hal yang baru Jangan bawa-bawa Sampah 2019 Memasuki 2020 Kalau kita tahu Kita belum sempat berbuah Di 2019 Di era Pentecostal Kebiasaan buruk itu Jangan dibawa ke 2020 Terus Anda berpikir Ya udahlah 2019 Gak berbuah Gak apa-apa 2020 Gak berbuah lagi Gak apa-apa Ya Oleh sebab itu Kita belajar Yuk Kenapa sih stuck Stuck itu dipengaruhi Oleh satu faktor ini Karena kredibilitas Atau integritas hidup kita Kita belum baik Kita belum benar Artinya apa sih Sudahkah apa yang Anda rasakan Selama ini Sama dengan apa yang Anda pikirkan Sudahkah sama dengan apa yang Anda katakan Sudahkah sama dengan apa yang Anda lakukan Jika belum No wonder mereka tidak melihat Kristus dalam hidup kita Hidup kita gak integrated Hidup kita gak jadi satu Hidup kita gak integral Apa yang kita omongin Beda sama yang kita buat Apa yang kita buat Beda sama yang kita pikirkan Apa yang kita pikirkan Beda sama apa yang kita rasakan Segitu ngaku bahwa kita pengikut Kristus Oleh sebab itu Mari review yuk Tadi Warren bilang Gak bisa masuk tahun depan Bahwa Kesalahan yang lama Yuk kita sama-sama lihat Integrity Integral Artinya sebuah kesatuan Kalau kita mencerminkan Kristus Kristus maha pengampun Kita juga pengampun Kristus adalah Allah yang penolong Kita juga adalah penolong Integral Integrated Hidup kita gak terpecah-pecah Kalau hidup kita terpecah-pecah Namanya desimal Bukan integral Jadi apa yang kita Rasakan Sama dengan yang kita pikirkan Sama dengan yang kita katakan Sama dengan yang kita lakukan Sehingga gak ada Komen ini Di dunia Bapak Ibu Anda mesti tahu Bahwa orang Kristen itu punya standar tinggi loh Kalau orang Kristen buat salah Ada komennya Begini Katanya Orang Kristen Orang Kristen itu punya standar tinggi Makanya saya mau katakan Kenapa belum banyak jiwa yang dimenangkan dalam hidup kita Mungkin kita belum integrated hidupnya Sehingga apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi Walaupun sebel bacanya Tapi benar adanya Saya bacain ya I like your Christ I do not like your Christians Your Christians are so unlike your Christ Baca Indonesia Saya menyukai Kristusmu Saya gak suka Kekristenanmu Abis apa yang diomongin beda sih Emang apa yang dibuat Gak integrated sih Terus Kekristenanmu itu Sangat tidak menyerupai Kristusmu Saya balikin ya ke slide sebelumnya Udah sama belum Apa yang kita rasakan Dengan apa yang kita bicarakan Dengan apa yang kita pikirkan Dengan apa yang kita buat Kalau belum Maka statement ini masih berlaku Buat orang Kristen Jangan berharap banyak buah Dimenangkan lewat kehidupanmu Kalau hidupmu gak integrated Itulah sebabnya kita lihat ya Orang sering rancu Antara integritas Dengan kejujuran Dalam bahasa Inggrisnya Itu sangat jelas Menggunakan kata integrity Dalam NIV Tetapi menggunakan Terjemahan bahasa Indonesia Integrity menjadi ketulusan Bukan integritas Kita baca ya Amsal 11 ayat yang ketiga Orang yang jujur Dipimpin oleh Ketulusannya The integrity of the upright Guides them Jadi integrity itu ketulusan Tetapi pengkhianat dirusak oleh Kecurangannya Berarti integrity Menggunakan kata bahasa Indonesia Apa? Ketulusan Mari kita lihat lagi Satu lagi ayatnya ya Di dalam Masmur 25 Ayat 21 Juga mencanangkan yang sama Bilangnya begini May integrity and uprightness Protect me Disitu dibilangnya Masmur 25 Ayat 21 Ketulusan dan Kejujuran Kiranya mengawal Aku Jadi bahasa Indonesia Integrity Adalah Ketulusan Tapi saya lebih suka Menggunakan kata integritas sih Karena integritas tuh Ada kata integratednya Ada kata jadi satunya Ada kata integralnya Dibanding ketulusan Gak apa-apa Ini cuma permainan Kosa kata Karena kosa kata Bahasa Indonesia Lebih sedikit Daripada kosa kata Bahasa Inggris Ya Tapi waktu ada kata Ketulusan Versus kejujuran Atau dengan kata lain Ada kata integrity Versus kejujuran Pertanyaannya Integritas sama gak sih Dengan kejujuran Menurut Anda Sama gak Coba tanya kiri kanan Sama gak Kalau tulisan beda Integritas itu gak sama Dengan kejujuran Mari kita lihat Sama-sama ya Spencer Johnson Mengajarkan kita Dengan jelas sekali Perbedaan antara Integritas Dengan kejujuran Yuk kita baca dengan keras Integritas adalah Menceritakan kebenaran Pada Ngomong kebenaran Sama diri kita sendiri Kita yang paling tahu nih Kalau lagi sebel sama orangnya Sebel ya bilang Buh saya belum nyaman Bicara sama ibu Karena masih sebel kan Tapi kita nih Biasanya udah sebel sama orangnya Dalam hati Udah ngomong begini Kalau gue ketemu dia di gereja Kalau dia naik lift Gue naik tangga Pokoknya Kesel banget Kalau ngeliat mukanya Begitu kan Begitu ketemu orangnya Apa yang dilakukan Shalom ibu Apa kabar Gak sama antara Pikiran Perasaan Dan perbuatan Mari kita lihat sama-sama Kalau jujur apa Jujur adalah Menceritakan kebenaran Pada Orang lain Susahan mana Susahan integritas Atau susahan jujur Integritas Karena kita yang tahu Dalamnya Oh menceritakan kebenaran Sama orang lain Dia belum tahu Isi hati saya Saya bisa menceritakannya Kepada orang itu Tetapi integritas Integritas adalah Menceritakan kebenaran Pada diri Sendiri Jadi orang yang Berintegritas Sebetulnya ya Gak perlu koleksi topeng Karena apa yang dia rasakan Sama dengan Apa yang dia Bicarakan Sama dengan Apa yang dia Lakukan Jadi kalau bicara integritas Kita gak bicara tentang Orang lain Kalau bicara integritas Kita bicara tentang Diri Sendiri Nah Untuk ngerti tentang integritas Ini gak gampang Ini simple Tapi gak gampang Pertanyaannya Bagaimana dengan integritas Saya Yuk kita main Cerdas Sermat ya Anda tahu ya Cerdas Sermat Kalau Anda tahu Jawabannya benar Harus membunyikan Bellnya dulu Betul Jadi saya kasih kepada Anda Semua bell secara virtual Saya berikan semua Yang hadir Dapat bell Coba kita tes dulu Bunyi bellnya Mana bunyi bellnya Satu dua tiga Ya itu belum diganti Baterainya Sekarang saya kasih Baterai virtual Jadi tadi sudah kasih Bell virtual Sekarang saya kasih Baterai virtual Dikanti pakai Baterai baru Bunyi bellnya gimana Saya charge lagi Udah pakai baterai baru Saya charge lagi Jadi bunyinya harus Lebih kencang lagi Yuk bunyi bellnya gimana Nah Kalau pernyataan di depan ini Benar-benar mencerminkan Kondisi Anda Anda harus bunyikan bellnya Sebab integritas Bukan tentang orang lain Integritas tentang diri Sendiri Coba bilang kiri kanan Koreksi adalah nutrisi Harus ngaku ya Siap Coba tes dulu bellnya Satu dua tiga Oke Kalau pernyataan ini Sesuai dengan keadaan Anda Bunyikan bellnya ya Supaya Anda enak Saya nengoknya ke situ Jadi Anda enak jawabnya ya Siap Oke Saya suka lupa tuh Akan janji-janji saya Bagus Itu berarti Jemaat GB Intercon Jemaat yang Berintegritas Kan apa adanya Berarti ya Bukan ada apanya ya Siap sekali lagi ya Saya suka terlambat Apalagi kalau ke gereja Masih ada yang terlambat Hari gini Yang begini Jangan ngomong penuaian deh Bapak Ibu Sorry ya Saya mau ngomong sama Anda Jangan ngomong jauh-jauh Ke pentakosa ketiga Tunjukin dulu Bahwa hidup kita benar Di hadapan Tuhan Gak usah Mesti hafal ayat dulu Tunjukin dulu Bahwa hidup Anda Dan saya Benar di hadapan Tuhan Saya mau kasih statement ini Buat Anda yang suka terlambat ya Saya juga dulu suka terlambat Tapi sekarang udah bertobat Kalau Anda terlambat Anda sedang menghukum Yang datang tepat waktu Bayangkan Anda Menghukum orang setiap saat By the way Kalau ke gereja terlambat Belum ngasih apa-apa Sama Tuhan Karena justru dalam Pujian penyembahan Kita memberikan yang terbaik Buat Tuhan Amin Lagi ya Coba belnya bunyiin lagi Emang sakit sih Ibadah sore hari ini Gak apa-apa lah ya Koreksi adalah nutrisi Kalau tidak ada yang melihat Saya lebih bebas Bersikap seenaknya Kotet Gitu sih Emang begitu kan Kalau depan orang aja Uh rapihnya luar biasa Kalau gak ada orang Uh seenaknya luar biasa Kalau makan di restoran Makan sama temen-temen Makan sama bosnya Kekenyangan Bersendawa Bersendawanya gimana? Hmm sorry gitu ya Kalau di rumah kekenyangan gimana? Memang kita suka Bersikap seenaknya Kalau gak ada yang melihat Lagi ya Sekali lagi ya Siapkan bel anda Saya tuh gak suka Melanggar aturan Kecuali geluk kepepet Udah tau Puter balik Di garis Gak boleh puter Balik Tengok kanan Tengok kiri Pancalongo Bukan Pancasila ya Pancalongo Gak ada polisi Belok juga Saya mau katakan Gak bisa begitu Mestinya kita kalau pergi Pakai mobil Harusnya pakai seatbelt gak? Pakai seatbelt Harus ya Harus pakai seatbelt Kalau dari rumah Ke Indomart Di depan Naik mobil Pakai seatbelt gak? Nah ada yang enggak Ada yang pakai Berarti kita sudah Melakukan dualisme Mestinya kalau pakai Mestinya kalau pakai Tetap pakai Jauh dekat tetap Pakai Dari rumah ke kantor Kalau pakai motor Pakai helm gak? Pakai Dari rumah ke Alphamart di depan Pakai helm gak? Kenapa enggak? Berarti Kita belum menaati Seutuhnya Makanya Integrity Is doing the right thing When no one is Watching Katanya orang Kristen Saya yang tanya anda Katanya orang Kristen Kalau orang Kristen tuh Bener banget loh hidupnya Orang Kristen tuh Baiknya luar biasa loh Makanya banyak jiwa Dimenangkan Coba bilang kiri kanan Katanya lu orang Kristen Hidup harus bener Amin Ya Percuma hafal ayat Kalau hidup kita enggak Benar di dalam Tuhan Yuk kita baca Yohanes 3 Ayat 20-21 Sebab Barang siapa berbuat jahat Membenci terang Dan Tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya Yang jahat itu Jadi enggak kelihatan ya Enggak nampak 21 Tetapi Barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya jadi nyata Bahwa Perbuatan-perbuatannya Dilakukan di dalam Allah Mari cek integritas kita Jangan-jangan selama ini Kita enggak berbuah Bukan enggak ada kesempatan Tuhan tuh banyak banget Tetapi pekerja sedikit Pertanyaannya Sudahkah kita hidup berintegritas Simple Fundamental Tapi kalau belum dilakukan Pantesan kita belum berbuah Yang namanya integritas itu adalah Kompas moral Dia adanya di hati Dia adalah tolak ukur Antara melakukan apa enggak Biasa ya Di pundak kanan Ada malaikat Di pundak kiri Ada iblis Gitu ya Jadi Integritas menentukan Dia adalah kompasnya Dia yang menentukan Apa yang harus kita kerjakan Makanya di dalam tahun ini Kita punya ayat emas YSKL 36 Ayat 26 27 Kita diganti dengan hati yang baru Dan roh yang baru Dan oleh sebab itu tugas kita Ada di Amsal 4 Ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala Kewas padan Sebab dari situlah Terpancar Kehidupan Anda harus siap Karena ujian integritas Ada tiga Dan itu selalu mengintai Kehidupan kita Anytime Namanya Ujian tiga Ta Ta yang pertama adalah Tahta Orang bisa hilang Integritasnya Hanya karena Kedudukan Ta yang kedua adalah Harta Orang bisa kehilangan Integritasnya Karena mengejar sesuatu Yang lebih besar Yang bukan punya miliknya Masih ingat iklannya Katakan tidak pada korupsi Masih ingat Katakan tidak pada korupsi Tiga kali tuh Bentar-bentar Gue lagi nonton Keluar lagi Keluar lagi Kemana orangnya sekarang Saya percaya Anda Enggak mungkin berani Untuk melakukan korupsi Sampai sekian T Kalau Anda tidak mulai dulu Dengan yang 15 ribu Enggak dikembalikan Yang 100 ribu Enggak ketawan Yang 500 ribu lewat Yang 1 juta Sama sekali Enggak ada yang tahu Yang 5 juta Berhasil Yang 10 juta Berhasil Baru berani Ke 1 T Enggak mungkin Itulah dosa integritas Dan Ta yang ketiga adalah Wanita Saya enggak setuju itu Harta Tahta Dan cinta Cintanya cinta terlarang Tapi ya Nah tapi Saya enggak bahas cinta Kenapa? Karena cinta itu Enggak bakalan timbul Kalau enggak ada harta Sama enggak ada Tahta Orang waktu nikah pertama Sudah benar-benar janji Di hadapan Tuhan Dalam suka maupun duka Kan gitu ya Dalam sakit maupun senang Dalam gemuk maupun gemuk Lebih gemuk lagi Kan gitu ya Pokoknya sudah janji itu Enggak mungkin Kecuali yang mengganggu adalah Harta dan Tahta Makanya saya suka Apa yang dikatakan Abraham Lincoln Kita baca dengan keras ya Hampir semua orang Dapat berdiri dalam kesulitan Kuat banget ya Tetapi jika Anda ingin Menguji karakter dan integritas Seseorang Kasih dia duit Emak kasih dia tahta Noraknya baru kelihatan Jadi musuh kita yang paling utama Itu ternyata cuma dua Yang cinta terlarang itu Nanti datangnya setelah ininya ngumpul Harta dan Tahta Hati-hati loh Dosa integritas itu enggak gede Awalnya Pasti kecil Ayo jujur di hadapan Tuhan Belnya masih ada Yang terakhir ya Siapa yang pernah nyontek Tet Gue juga Saya dulu pernah nyontek Anda tahu nyontek pertama kali Masih ingat Gimana rasanya Keringet dingin Takut ketawan Betul Degdegan luar biasa Begitu berhasil nyontek Lama-lama nyonteknya lebih santai Betul Lama-lama ekspert di dalam nyontek Gitu ya Makanya saya mau katakan Dosa integritas itu bahayanya luar Biasa So back again Make progress Not excuses Balik lagi ke slide-nya ya Kita sama-sama baca Yuk 1 Timotius 4 Ayat 13 sampai 15 Saya berdoa Memasuki Desember ini Full Desember Yang belum berbuah Anda berbuah di dalam Tuhan Yang belum bawa hasil tuayan Anda bawa hasil tuayan Yang belum ada progres Anda punya progresnya Kita baca sama-sama yuk 3, 2, 1 Sementara itu Sampai aku datang Bertekunlah dalam membaca Kitab-kitab suci dan dalam Membangun dan dalam Mengajar Jangan lalai dalam Mempergunakan karunia Yang ada padamu Yang telah diberikan Kepadamu oleh nubuat Dan dengan penumpangan tangan Sidang penatua 15 dengan keras Perhatikanlah Semuanya itu Hiduplah Di dalamnya Supaya Kemajuanmu Nyata Kepada Semua orang Tuhan Yesus memberkati Mari kita bangkit berdiri Kita berdoa Jangan lalai dalam